Intro Jakarta, Menteri BUMN, Erick Thohir, memetakan BUMN-BUMN yang terkena dampak dari wabah virus corona. Menurut Erick Thohir, BUMN yang bakal terdampak ialah bank BUMN. Dampak virus corona menimbulkan risiko kenaikan non-performing loan atau NPL atau kredit macet. Selain itu, virus corona juga akan mengganggu cash flow perusahaan pelat merah di bidang energi lantaran. Corona menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah. BUMN yang berkaitan dengan sektor pariwisata juga terkena dampak corona. Erick menyebutkan Angka Sapura, Pelindo, Garuda Indonesia, KAI, TASDP, PELI, dan lain-lain. Yang memberatkan kata Erick, Garuda Indonesia punya utang jatuh tempo yang besar. Selanjutnya, BUMN pangan seperti Perum Bulog juga mengalami tekanan pada utang jangka pendek. Pada himbara karena keterbatasan cash flow. Bukan hanya itu, BUMN karya juga mengalami tekanan. Sebab BUMN karya memiliki proyek jangka panjang namun dibiayai oleh pembiayaan jangka pendek. Erick Toher sendiri menyadari virus corona akan memberi dampak pada kinerja perusahaan pelat merah. Sebelumnya, ia pernah menyatakan, BUMN siap rugi. Ia pun menyebut BUMN-BUMN siap rugi tersebut. Bank pelat merah tersebut tetap beroperasi. Kendati ada pandemi virus corona. Namun, bukan berarti bank pelat merah rugi. Ia bilang, bank BUMN nantinya juga menyalurkan bantuan dari pemerintah. BUMN tetap beroperasi dalam kondisi seperti saat ini. Begitu juga dengan kementeriannya. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!